Sampai ini musik bisa mincik Pro player mincik kayaknya deh Akan ku biarkan Kamu biarkan kamu ya You got a friend in me You got a friend in me Yo what's up my bro Apa kabar semuanya my bro Kali ini gue akan mau review Rekomendasi gunspeed atau teachmen My bro ya Ini fitur terbaru di Call of Duty Mobile ya Belum gue review sebelumnya my bro Jadi kita review aja yuk Let's go Kita lihat nih my bro Buka gunspeed Nah ini ketika kita buka gunspeed Ini ada perbedaan nih my bro ya Ini di kirinya ini Beda ya sekarang Kalau mau atur chemo Jadi lebih mudah my bro Sebelah-sebelahan ya Atur attachment sama chemo My bro yang di kiri ini Terus di kanannya ini Ada rekomendasi attachment My bro ini solusi banget sih Buat kalian Yang suka bingung nih Pakai attachment apa Atau gunspeed apa Karena ocah desert belum upload Gunsmith atau attachmentnya Kalian boleh banget Pakai rekomendasi attachment Dari fitur ini my bro Kenapa Karena ini Attachment atau gunsmithnya Kayaknya sih Dipilih dari pro player Pro player atau youtuber Ya ma bro ya Jadi gak asal Gunspeednya ma bro Attachmentnya gak mengasal Menurut gue ya Soalnya gue Pas waktu itu juga Ketika gue lagi di Cina Ma bro Untuk ikutin turnamen Arena breakout Dari Garena Club Duty Mobile Ada yang minta Masukin ya kayak Rekomendasi gunsmith gitu lah Ma bro ya Jadi gue suruh input Data-data gue Gunsmith-gunsmith gue Ya semacam itulah Jadi kemungkinan Gunsmith-gunsmith yang Kalian Lihat di sistem Rekomendasi ini Dari pro player-pro player Walaupun waktu itu Gue belum sempat masukin Jadi gue Belum sempat Dan waktu orang Garena Club Duty Mobile Ngechat gue Untuk masukin Rekomendasi-rekomendasi Ini Itu whatsappnya Lagi dipegang sama admin gue Jadi bukan gue yang Respon ma bro Jadi gue Ya baru tau lah Terus kita lihat aja Jadi ma bro Rekomendasinya Ya Oke Grandmaster Beberapa mode Dan ini legendari Beberapa mode Untuk saber 4 Ini sama sih Kita lihat Wow Disini ada Hefire Hit mid-range Sama close range Kita lihat Tejman Sepertinya Kalian Jangan ngeliat Dari sistem Rekomendasi Yang Hefire Mid-range Glosser Langsung aja Yang hot ya Soalnya hot Yang lebih Oke sih Menurut gue Tapi dia pake Taktika Supresor Dan marksman Beberapa dari pro player Banyak yang pake Ini juga Tapi gue Baralnya Gak pake marksman Dan gue pake Monolithic suppressor Untuk Desaber 4 Kita coba yang lain Kita tes Coba sekarang Kita ke KM262 Senjata kesayangan Gue yang satunya Ini Kita lihat Wow Ini sudah pas Jadi menurut gue Ini Kalian Boleh lah Pake Rekomendasi Attachment Dari Disini Mabro Cuman Ya Tetap Saja Mabro Ada yang Kurang akurat Menurut gue Seperti Di beberapa Senjata Dan kalian Bisa Lihat ADS Sangat Cocok Sistem Rekomendasi Lainnya Jangan Dipake Saran Gue Kalian Pakai Hot Nya Lama Langsung Yang Hot Karena Sistem Rekomendasi Yang Ini Stabilitas ADS Sangat Cocok Untuk Jarak Jauh Ini Menurut gue Kurang Oke Lama Bro Serius Sekarang Gue Mau Lihat Di Venek Nih Mabro Ya Let's Go Venek Ya Sepertinya Ini Sudah Benar Ya Sebenarnya Pake Operator For Grip Ya Sebenarnya Bagus Seperti Itu Mabro Karena Operator For Grip Itu Bikin Reco Kita Makin Bagus Tapi Gua Waktu Itu Pas Gua Turnamen Yang CDSA Yang Turnamen Cina Itu Gua Melepaskan Operator For Grip Ganti Strike For Grip Itu Paling Cocok Menurut Gua Tapi Itu Gua Ya Ngetahu Kalian Jadi Kalian Boleh Coba Coba Dulu Attachment Yang Lain Mabro Oke Sekarang Gue Mau Langsung Review Rekomendasi Attachment Mabro Oke Kita Pakai Ini CBR4 Ini Sedikit Berbeda Dari Punya Gua Tapi Gapapa Walaupun Gue Udah Tahu Rasanya Juga Sih Mabro Sebenarnya Cuma Agak Berat Dikit Dan Reco Itu Lebih Bagus Mabro Oke Kita Langsung Pakai Aja Mabro Kita Gunakan Nah Yap CBR4 Sudah Terus Gue Mau Pakai Rekomendasi Ini Gak Cuma Aeroset Ini Misalnya Kalian Pakai Vanek Biasa Mabro Nah Yang Rated Juga Ada SD Di Mode SND Search Destroy Oke Let's go Kita Gunakan Juga Kita Akan Gunakan Dosen Gata Ini Mabro Langsung Aja Oke Mabro Gue Ada Dalam Game Btw Untuk Kalian Yang Baru Lihat Kalung Gue Kali Mungkin Pertama Kali Lihat Gue Pake Ini Mabro Pertama Kali Pake Ini Jadi Gue Dikasih Ini Pas Di Cina Mabro Gue Pake Aja Mabro Walaupun Sebenernya Gak Boleh Jadi Gak Mabro Coba Buat Conten Conten Gue Pake Buat Conten Sadang Kalau Bisa Misalnya Buat Kita Coba Agak Berat Sih Mabro Buat Straffing Kurang Enak Tapi Buat Apa Soal Akurat Akurat Nya Itu Sangat Akurat Jadi Misalnya Lu Mau Pak Ini Ini Aja Mabro Apa Namanya Dikasih In Spoker Sampai Sampai Lagi Mabro Sampai 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 B B Selamat Tetap santai, apa pun yang terjadi Gue yakin kita mau menang sih Wah, meksannya ga enak pak Ga enak ga enak, oke gue ganti venek aja mabro Oke, kita adu dengan venek kita Vamos go, kita ga boleh kalah ngambil ayo ngelag 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 maaf bro, kalian liat gua ngelag ya kalau pake operator 4th grade tuh agak lebih berat menurut gua memang lebih berat, tapi recoilnya lebih bagus nice kita akan memenang karne sini sangat mantep sumpah musuhnya kali ini bisa ngincet serius killnya sih kagak mereka sangat low objective tidak bisa ayo gini mah bro tidak bisa gue lebih prefer attachment gue ya dibanding yang gue pake di ini tapi masih worth it cuma kayak beda di kita aja gitu loh mah bro dan pro player pro player yang bener-bener jago gitu ada ya pake tes ini kaya gitu ini dari reformenasi itu aduh kita aduh shock rc dah bang siapa pemenangnya dan gue ditinju sumpah tadi gue tuh lagi ngaduh shock rc kalau lo tau ya maksudnya ada orang gak bisa mabut kita gagalkan kita gagalkan ya gak bisa loh siapa yang mau nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge daripada yang sebelum-sebelumnya soalnya mau war mesin sempat gak laku sumpah ini full shape pinter ngincak pro player ngincak kayaknya deh lo ketemu musuh pro player ngincak teman-teman gak akan kubiarkan kamu gak akan kubiarkan kamu ya gak akan kubiarkan kamu ya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge pak bernamu rcd gak bisnis aku bunuh diri rasakan itu tukang injak make kill number one fennecnya mantep sih mantep tapi lebih mantep bikinan sendiri maksudnya gimana ya ya kita sudah dikasih rekomendasi ya enak sih enak tapi ya kita semua boleh berpendapat di 2 ini menurut gue enakan attachment sendiri oke kita meracakan ini cuman capek banget cuman lawannya objektif serius capek bener deh set poinnya 6k ya kill gua 47 enak tapi kurang lah kurang tuh lihat tuh musuhnya bro ya evp disana kill 11 men gue yakin itu poinnya dari nginjak semua bisa nginjak sambil ngekill ya sumpah itu mantep oke mabro menurut kalian gimana ya bolehlah ini buat bandingin bandingin attachment kita sama attachment rekomendasi gunsmith ya mabro jadi kita bisa tahu mana yang terbaik ya tapi cuman cuman ini mabro ini gua ganti dulu ya eh gua pake strike for grip dah ya ininya pake taktikal sebernya gua juga pake yang biasa aja mabro extended light barrel sama monolitik super resort nah kita balikin lagi mabro karena gua masih memilih attachment buatan gua sendiri ya kemungkinan next time ada attachment-attachment gua di rekomendasi attachment ini mabro so ya tunggu aja oke ya gitu untuk video kali ini mabro makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa like yang banyak subscribe subscribe aktifkan loncengnya untuk kalian pengen beli akun codem atau game lainnya ada di instagram at kita jumlah titik ini mabro gua jualan akun disana ya atau kalian pengen top up cp atau game lainnya gua ada banyak top up all game di odzstore.com website gua sendiri ada di deskripsi jadi kalian tinggal klik aja oke see you mabro udah deh semuanya yuk deh yuk deh semuanya see you next sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax